wawai setelah kita lakukan pembukaan ya ataupun lock-unlock begitu namun tidak sampai disini saja ya teman-teman teman-teman yang kalau misalkan kartunya telkomsel betulan ini kartu saya XL ya karena sudah dianlock kalau kartunya telkomsel teman-teman itu wajib harus rubah band-nya begitu Ben itu siapa ya Ben itu adalah suatu frekuensi yang dijadikan patokan untuk kita berinternet begitu ya kayak band-1 band-2 band-1 band-3 band-8 band-40 dan sebagainya itu kita harus atur dulu karena kalau telkomsel itu ataupun orbit star 2 ini terutama modem orbit ya itu settingan dan defaultnya itu di band-40 teman-teman ataupun di 5G nya begitu jadi kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang menggunakan telkomsel pakai HP itu lancar tapi setelah membeli modem orbit star 2 kok sinyalnya nggak stabil padahal sinyalnya banyak Nah itu pengaruh daripada band-nya begitu ya ataupun apa namanya frekuensinya Nah kita harus setting dulu teman-teman settingnya dimana di menu beranda ini kita setting di pengaturan jaringan di pengaturan jaringan ini nanti akan muncul koneksi internet terus di sini ada juga jaringan seluler terus pencarian jaringan seluler begitu ya kita ke pencarian jaringan seluler ya teman-teman nah disini mode jaringan yang disukai kalau modem orbitnya itu bawaan itu biasanya ya biasanya itu di band-40 teman-teman nah disini nah disinilah yang menjadi faktor kartu-kartu lain itu enggak bisa kebaca karena dia hanya membaca band-40 ya sedangkan band-40 ini hanya Hai punya atau dipunyai oleh telekomsel dan Smartfren saja begitu ya karena ini band-40 ini frekuensi untuk frekuensi 5G ataupun frekuensi 5G ya teman-teman nah kita setting menjadi 4G saja begitu karena hanya 4G saja ini band-nya akan mencampur teman-teman ada band-1 band-3 dan band-8 begitu nah band-1 3 dan 8 ini ini kebanyakan SIM ataupun GSM itu band-nya di band-1 3 dan 8 ya termasuk XL, Indrosat terus ada 3 dan yang lain sebagainya selain telekomsel dan Smartfren begitu Nah kita setting ke 4G saja teman-teman ya terus di mode pencarian jaringannya ini kita pilih saja yang otomatis gitu biar menyesuaikan dengan lokasi teman-teman berada begitu ya kalau sudah seperti ini kita langsung simpan saja oke lalu kita konfirmasi nanti akan menyimpan dengan sendirinya begitu nah berhasil ya teman-teman nah ini sudah berhasil teman-teman sudah berhasil unlock ya ini yang dinamakan unlock sebenarnya ini mau dikasih kartu XL juga bisa kita mau dikasih kartu M3 Indrosat pun juga bisa Nah kalau nggak percaya teman-teman kita buktikan saja ini di band-40 ya setting di band-40 maka XL nya saya itu nggak akan terbaca teman-teman kita konfirmasi dulu nih ya Oke kita di setting di band-40 ya Nah ini tidak ada layanan ya karena untuk XL itu sendiri itu tidak punya band-40 teman-teman tidak punya frekuensi di band-40 jadi inilah yang mungkin customer saya mengatakan ini nggak masuk sinyalnya gitu ya ataupun di lock begitu nah caranya gampang teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan ya kita pergi ke pengaturan jaringan terus pencarian jaringan seluler disini mode jaringan yang disukai pilih yang 4G saja lalu kita simpan disini begitu setelah berhasil nah sudah di unlock begitu ya kita kembali ke beranda nah XL nya akan muncul kembali kalau misalkan disini ada ya indosat ataupun tri maka disini juga muncul tri begitu karena band-nya di band 4G yang pada umumnya begitu ya terus selanjutnya bukan hanya sampai disini saja pencarian jaringan seluler saja namun kita harus selamat menikmati